Intro Dan pemirsa kami hadirkan informasi seputar indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan saham sesi pertama pada hari ini pemirsa Jumat tanggal 6 September dimana IHSG terpantau mengalami penguatan 0,66% atau menguat 50.445 poin ke posisi 7.731,4 Sementara itu pemirsa IHSG sempat menyentuh rekor tertinggi barunya di angka 7.754 pada sesi 1 perdagangan Jumat kali ini Kemudian pemirsa selain itu rupiah terhadap USD atau USD ini juga menguat ke 15.333 kisaran level tertinggi di tahun 2024 Pemirsa berbicara mengenai top gainers atau saham-saham yang menjadi menguat signifikan pada perdagangan pertama sesi kali ini adalah BBNI mengalami penguatan 2,75% Kemudian BBRI menguat 1,46% Saham AMMN menguat 3,28% Dan saham BREN mengalami penguatan 1,63% Sementara itu pemirsa saham-saham yang melemah cukup signifikan atau top losers pada penutupan perdagangan sesi 1 kali ini adalah saham Adaro dengan pelemahan 1,41% Saham UNTR melemah 1,73% Saham BHAT ini melemah 3,85% Disusul saham ACES yang melemah 2,52% Dari pergerakan sektoral pemirsa penguatan dipimpin oleh sektor keuangan dengan mengalami penguatan 1,74% Sektor kesehatan juga menguat 0,91% Namun sektor infrastruktur justru melemah 0,4% dan disusul industri yang melemah 0,35% Dan pemirsa informasi lainnya akan kami hadirkan usai judah berikut ini tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton!